Untuk part ketiga tutorial photoshop untuk pemula, mohon maaf gue jeda dulu sebentar. Karena video ini merupakan request dari seseorang yang mempunyai akun bernama inter-your-na. Gue seneng banget kalau ada penonton channel ini yang antusiasnya tinggi. Ketika gue upload video tutorial, terus kalian langsung praktik. Atau ingin mengetahui lebih lanjut tentang tutorialnya, kalian bisa berdiskusi di kolom komentar. Ya, video ini akan membahas mengenai reset game bagian kedua. Karena sebelumnya gue udah pernah membuat tutorialnya disini. Hanya saja itu cara yang basic. Kalau yang ini mungkin terasa akan lebih sulit buat para pemula. Karena gue akan menggali lebih dalam lagi. Dan targetnya lebih ke untuk para modder. Oke, simak tutorialnya. Pertama-tama ini adalah default loot yang digunakan Konami untuk game PES 2021. Sehingga tampilan dalam gamenya menjadi seperti ini. Nah, formatnya adalah .ftex. Agar bisa terbaca oleh gamenya. Sedangkan jika kita ingin mengeditnya, formatnya adalah .dds. Nah, tools apa aja yang digunakan dalam pengeditan file loot ini? Pertama, CGPES Explorer by Xiaomi Nator. Fungsinya untuk membuka isi file game berformat .cpk. Atau menggunakan tools.ftex.converter. Yang berfungsi untuk mengkonversi file .ftex menjadi .dds. Atau sebaliknya, .dds menjadi .ftex. Kedua, NVIDIA TEXTURE TOOLS EXPORTER. Ini merupakan plugin yang akan diinstal menjadi satu dengan aplikasi Adobe Photoshop. Berfungsi untuk membuka atau menyimpain file .dds dari Photoshop. Ketiga, CIDER by JUICE. Ini merupakan fasilitas tambahan yang dibuat oleh komunitas modder. Dimana kita bebas berkreasi untuk menerapkan patch tambahan agar patch kita menjadi lebih nyata. Yang basisnya menggunakan scripting engine atau bahasa pemrograman. Dimana file loot game patch 2021 berada. Letaknya ada di DT30 underscore G4 dot cpk. File 10GB ini berisikan total semua stadion yang ada di PES 2021. Lalu masuk ke dalam lagi ada common dot cpk. Yang di dalamnya berisikan tentang atmosfer atau ambience dalam game. Nah disinilah letak file loot berada. Atau rootnya assets model bg common loot win dx11. Nah karena gue sudah menggunakan cider. Maka filenya berada di cider live cpk lovely light. Nah lovely light dan lovely tooth ini merupakan kreasi gue di game patch 2021 yang berkaitan dengan grafis. Seperti brightness and contrast, new pitch pattern, new detail of grass, new scratch on the pitch, new ambience, loot and fog. Nah sekarang gue mulai untuk mengedit file lootnya. Pertama buka aplikasi CGPE. Lalu pilih tools ftext converter. Nah sekarang gue convert file ftext menjadi dds. Cari folder penyimpanan file loot itu berada. Kalau gue menyimpannya di lovely light, assets, model, bg. Nah ini ada st and number. Angka ini merupakan id stadion yang ada di patch. Contoh gue akan pilih alliance arena yang idnya adalah st011. Nah gue sudah sampai di folder penyimpanan file loot. Ada terdapat 8 loot yang menunjukkan kondisi waktu saat permainan dimulai. Ada cloudy, day, evening, night. Lalu setiap loot memiliki nama demo, game, demo, game. Apakah itu? Demo adalah saat permainan sedang menampilkan cutscene atau replay. Game adalah tampilan saat di mode gameplay. Oke paham? Gue akan coba mengkonversi loot saat sore dan malam hari. Nah perlu diketahui, saat memulai pertandingan malam hari di alliance arena. Waktu kick offnya yaitu pada sore hari. Maka loot yang bekerja adalah evening. Lalu di babak keduanya, loot yang bekerja adalah night. Jadi pilih keempat file ini, evening and night. Demo and game. Nah setelah sudah dikonversi menjadi dds. Langsung drag saja salah satunya ke aplikasi photoshop untuk diedit. Nah ini merupakan warna dari file loot yang ada di PES 2021. Sehingga bisa menampilkan warna dalam permainan menjadi seperti ini. Pertama yang kalian harus lakukan adalah mengcapture gamenya. Lalu drag ke photoshop. Untuk mengeditnya, sama seperti di video part pertama. Yaitu dengan metode Fizz, Vibrance Exposure, Selective Color, Hue or Saturation. Nah dalam mengubah warna loot di game PES 2021, ada hal-hal tertentu yang harus dihindari saat mengedit. Jika tidak, maka hasilnya tak sesuai ketika loot diterapkan ke dalam game. Seperti kasusnya interior net yang diedit di photoshop seperti ini. Namun tampilan di dalam game menjadi seperti ini, tidak sesuai. Jadi perhatikan tahap demi tahap pengeditan ini. Pertama, ini adalah tampilan asli dalam permainan. Banyak menuai kritik bahwa cahaya dan warna di PES 2021 ini terlalu cerah dan membuat mata sakit. Jadi gue akan mengubahnya sesuai tampilan asli di dunia nyata. Yang berdasarkan tampilan di broadcast televisi, tampilannya seperti ini. Tuh jelas berbeda kan? Bahkan dari pola rumputnya aja juga beda. Tetapi gue udah membuat modifikasi rumput di stadion, sehingga menjadi seperti ini. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Karena originalnya terlalu silau, jadi gue akan membuatnya lebih adem dengan mengikuti referensi dari foto aslinya. Turunkan exposure menjadi minus 1,25. Dan gamma correction menjadi 1,25. Baik, sudah terlihat cukup teduh. Sekarang mengubah warna rumputnya menjadi lebih natural. Klik adjustment layer. Selective color. Untuk rumput, pilihan warnanya adalah yellow and green saja. Pertama, green. Nah, hindari opsi black and shine. Cukup fokus pada opsi magenta dan yellow. Karena ini yang sangat mempengaruhi warna pada rumput. Kalau opsi yang lain akan mengubah cahaya atau ambience pada stadion. Bisa jadi seperti screenshot dari interior nan ini. Oke, gue akan mengubah value pada magenta. Kalau geser ke kiri, maka hijaunya menjadi lebih segar. Kalau geser ke kanan, hijaunya menjadi lebih redup. Tetapi, inilah yang paling sesuai dengan tampilan aslinya di broadcast. Pada opsi yellow, ada beberapa kasus rumput di stadion tampak lebih biru. Kalian bisa menggesernya ke minus 100. Tapi, gue gak melakukan itu pada stadion Allianz Arena. Karena disini memang terlihat lebih kuning dan tidak biru. Jadi, gue kembalikan ke 0. Selanjutnya, pilihan warna yellow. Ingat, semua opsi ini juga jangan terlalu berlebihan menaikan atau menurunkan value-nya. Karena yellow berpengaruh juga pada warna kulit pemain. Pada kasus ini, gue hanya menaikan magenta sebesar 5 saja. Selanjutnya, vibrance. Adjustment layer, vibrance. Fungsinya untuk mencerahkan warna kulit pemain atau semua warna di stadion yang mengacu pada warna merah, orange, dan biru. Untuk vibrance, gue setting menjadi 50. Dan saturation menjadi minus 5. Oke, udah selesai. Gue grup kontrol G. Dan beri nama Natural Preset. Warnanya green. Tapi, perlu diketahui. Settingan di photoshop ini tidak 100% sama dengan di dalam game. Karena PES 2021 sudah mempunyai exposure dan kontras cahaya sendiri yang ada di folder light pada stadion. Maka buatlah grup baru. Dan beri nama plus PES Original Exposure. Lalu klik adjustment layer. Lalu klik adjustment layer. Exposure. Exposure 0,5. Gamma Correction 0,9. Selesai, tutup grupnya dan gue beri warna red. Karena, jika kita menerapkan Natural Preset saja, nanti hasilnya akan gelap akibat bentrokan dari skrip cahaya pada stadion. Jadi intinya, aktifkan loot Natural Preset ini untuk menyesuaikan dengan foto pertandingan asli. Nah, untuk menerapkan loot ini agar sama seperti di gamenya, aktifkan Exposure tambahannya ini. Oke, next. Sekarang, masukkan file loot evening berformat DDS ke photoshop. Gue drag ke bawah dan lebarkan. Perhatikan dokumen loot evening ini. Modenya adalah RGB 16 bit. Sedangkan dokumen screenshot, modenya adalah RGB 8 bit. Jadi harus disamakan. Caranya klik image, mode 16 bit per channel. Kalau sudah, drag kedua adjustment ini ke dokumen loot evening. Kemudian save as dengan format .DDS. Ubah presetnya menjadi 16, 16, 16, 16, 16, F, A, B, G, R, 6, 4, floating point. Kalau sudah, klik save. Setelah itu, buka CGPA. Kita ubah format DDS menjadi F-Text. Sebuah format yang disupport PES 2021 agar filenya terbaca. Tekstur type, material, map. F-Text version, 2.04. Lalu klik convert. Pilih file berformat .DDS yang kita simpan sebelumnya. Pilih yang evening game, yang berpengaruh di tampilan saat bermain. Kalau yang demo, adalah tampilan saat replay atau cutscene. Bisa diedit nanti, dan cara mengeditnya pun sama. Klik dua kali. Kalau berhasil, pesannya adalah One F-Text Created. Selesai, jalankan gamenya untuk melihat hasilnya. Enjoy! Well, a very warm welcome to you on this most pleasantly clear evening. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!